Intro Selamat pagi atau semoga pagi kembali lagi ke channel bendungan kita Selamat pagi bersama Om Joko di Belayang Kedungan Oke pada kesempatan kali ini kita membahas beda buku ya konser kita ya Beda buku dimana kita membahas tentang bendungan Kedung Kombo Bendungan Kedung Kombo Beda buku tipis-tipis Oke beda buku tipis-tipis Tentang bendungan Kedung Kombo Nanti di channel kita coba syarikan Mungkin Pak Joko bisa menjelaskan Oke Pak ini dengan bendungan Kedung Kombo Ini adalah bendungan Kedung Kombo ini Tentang bendungan Kedung Kombo ini Tentang bendungan Kedung Kombo ini Tentang bendungan Kedung Kombo ini Ini adalah bendungan Kedung Kombo ini Ini alhamdulillah kami menulis bersama guru saya Atau juga rekan saya Namanya adalah Pak Raptor Subagio Pak Raptor Subagio Kenapa? Tentang bendungan Kedung Kombo ini 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 yuk kita nulis buku ya, mudah-mudahan buku ini juga sebagai kenangan dan sebagai warisan untuk teman-teman kita di PUPR oke berarti memang kalau saya lihat disini penulisnya dua Pak ya Pak, Jokowi Modiano sendiri dan Pak Trafto yang saat ini mungkin sudah pensiun Pak ya, sudah pensiun dari Kementerian Giau tapi juga pensiun dari segi bendungan ya Pak ya kasih tetap memberikan informasi narasumber, pernah juga saya diberikan bahwa materi diklat, instrumentasi oleh Pak Pak Trafto jadi memang dua tokoh ini bisa dibilang tokoh yang berperan besar dalam pembangunan bendungan di Indonesia dan bukunya bisa kita lihat disini yaitu ini terkait dengan Bendungan Kendung Ombok dengan judul Kenangan dan Harapan Kembangunan Bendungan Kendung Ombok jadi mungkin di luar sana ini juga selain Bendungan Jatinur buku ACP nya buku ini merupakan buku yang bisa dibilang sangat lengkap Pak ya yang sulit ditemukan di... bisa dibilang berbegian iya, dan untuk buku ini memang rencananya mau dikasih giveaway juga Pak atau seperti apa? oh nanti aja di akhir sesi di akhir sesi, biar teman-teman yang di luar sana penasaran berapa buku yang akan kita jadikan giveaway untuk penonton channel ini untuk selanjutnya Pak bisa dijelaskan proses pembangunan Bendungan Kendung Ombok ini dari tahun kapan sampai sekarang karena kalau dilihat dengan harapan ini berarti sudah cukup lama Pak ya oke, terima kasih Mas Aris teman-teman, jadi tadi pertama saya kenapa menulis dengan Pak Fabco karena Pak Fabco itu bercerita banyak Pak, saya itu mempunyai kalau dulu masih ada itu pakai apa? yang harus ditempel pakai sinar itu OHP OHP oh iya, zaman saya juga luar guna masih ada nah, beliau punya slide yang sangat banyak sekali tapi, entah gimana diarsifkannya kok tidak rapi dan lain sebagainya sebenarnya rapi, itu masih tidak diarsifkan dengan baik tidak terdokumentasi dengan baik iya, betul Pak Proto, bagaimana kalau kita tulis sebuah buku kalau di laporan, asb drawing dan lain sebagainya kita mungkin sudah familiar nah, kita punya ide berdua bagaimana kalau kita buat sebuah buku yang kalau boleh dibilang adalah ilmiah yang populer yang notabene bukan sebuah bukan sebuah makoran tapi adalah ilmiah populer yang bisa dibaca oleh kalangan semua kalangan oke jadi anak cucu kita nanti akan meskipun dia tidak teknis dia akan juga membaca sebuah buku ini jadi emang kalau dari segi pengalaman pengen dituang dalam bentuk tertulis apa ya jadi semua rangkaian tadi mulai asyik, desain, fitness build drawing, foto-foto jadi bagaimana caranya agar next situation seperti saya ini bisa menikmati apa yang dulu dikerjakan oleh Pak Joko dan Pak Prapto kalau saya tidak mengerjakan jadi kalau yang mengerjakan adalah bapak-bapak kita termasuk Pak Prapto oke saya menginisiasi Pak Prapto kita buat sebuah tulisan yang tidak bentuknya adalah sebuah laporan oke tidak hanya laporan yang tebal gitu Pak ya kalau laporan tebal mungkin orang akan bosen ya bisa dengar sendiri ya ini buku yang terlangka nanti di akhir jangan lupa tetap stay di channel kita ini kalau kita lihat dari bukunya sendiri saya baca sekilas ada beberapa testimoni bayang dari kalau saya sendiri dari orang Kementerian BPR sangat familiar dengan testimoni ini kita di Pak Joko bisa mensarikan siapa-siapa aja yang memberi testimoni ini Pak oke terima kasih Mas Haris pada saat kita proses pencarian data untuk melengkapi buku-buku kami juga melakukan mobrol-mobrol dengan bapak-bapak kita dari kalangan PUPR dari dengan dosen-dosen dan juga ada generasi muda kita dan pada saat kesempatan yang baik itu saya minta testimoni kira-kira gimana sih dengan dadanya sebuah buku ini nah disini ada dari kalangan PUPR ada Pak Gudagdo ada Pak Hartanto ada Pak Adin Rizaldi kalau saya lihat disini juga ada Pak Bastari ini bukunya baru Pak ya? baru ya Alhamdulillah Pak Bastari pada saat dia sebagai sekretaris Komisi Kemenangan Bendungan kalau kita lihat disini beberapa tokoh yang sangat familiar bukan hanya di PUPR tapi di bidang bendungan Pak ya? dan itu ada di dari kampus oke ini dari dosen teknik sipil Universitas Binar Lusantara di Jakarta ini Jakarta Insinyur Juliasto TNB oke berarti memang kalau dilihat disini kalau bisa saya simpulkan sementara Pak ini buku yang tidak hanya buku Pak ya? jadi disini memang memori, harapan dan isinya ini lebih perjalanan 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 pembangunan bendungan Gendung Ambo Pak mulai dari tadi ditilang yaitu design, SPL drawing maupun pelaksanaan konstruksi dan buku ini juga bisa kalau saya ini bisa dijadikan semacam cenderamata Pak ya? bisa jadi kenapa? karena ini bendungan Gendung Ambo adalah bendungan yang apa ya fenomenal pada saat dijamannya nah ini kita belum kutas Pak bendungan Gendung Ambo ini berada di kabupaten apa provinsi mana mungkin di teman-teman di luar sana penasaran dari tadi kita membahas bendungan Gendung Ambo tapi apa sih bendungan ini di mana? apakah memang manfaat seperti apa? mungkin bisa di luar sana oke ini kalau terkait teknis sekali mungkin bisa tidak akan cerita teknis sekali oke tapi intinya intinya saja kenapa? karena bendungan ini pada saat dibangun pada zamannya pada zamannya Orde Baru yang kalau tidak salah itu ada di Purwodadi Kabupaten Berobokan oh kabupaten Berobokan keudaranya di Purwodadi oke ini kenapa? karena di dalam perjalanannya itu mungkin Mas Aries belum lahir atau mungkin karena dibangun pada tahun 1985 oh masih dalam perencanaan Pak oh perencanaan ya oke oke jadi generasi mailing-nya akan tahu bagaimana proses pembangunan ini di zamannya Pak Aruto yang harus ada pemindahan penduduk oh istilahnya transmigrasi tapi dalam bentuk pemindahan penduduk Pak ya relokasi ya Pak relokasi atau intinya adalah penggantian tanah kalau penggantian tanah desa yang ada disitu dipindahkan mungkin keluar dari kawasan tersebut Pak nah dipindahkan ada penggantian dan mohon maaf nih waktu itu pesannya sangat berlarut-larut oke sehingga di dalam ini juga ada foto-foto bagaimana token masyarakat petugas dan lain sebagainya mengadakan pendekatan perubahan penduduk ini bisa dilaksanakan ya mungkin saya tidak bisa baca langsung kali ini tapi kita bisa nanti ya teman-teman di luar sana yang penasaran terhadap bendungan Kedungombo yang kebetulan dekat di rumahnya Pak ya di sekitaran Kabupaten Kerobokan tempatnya di Purwodadi bisa langsung datang ke bendungan Kedungombo mungkin selama ini tidak pernah tahu bahwa bendungan Kedungombo ini ada di Kabupaten Kerobokan dan yang melengkapi ya men score dari Pak Cokowi ini Pak dan ini sebenarnya adalah mimpi-mimpi kami ya yang di bidang bendungan oke Pak bagaimana kalau cerita pembangunan ini tidak dituangkan dalam sebuah buku laporan oke tapi ya minimal yang demikian ini lah ya gitu ini adalah dream kami mudah-mudahan di dalam kesempatan ada yang sudah kita nah di dalam perjalanan saya tidak sebagai penulis oke harus bertingkat sebagai editor di bendungan Gondang oh Gondang Pak ya tetap di Jawa Tengah juga Pak ya Jawa Tengah juga nanti itu bisa di seri berikutnya berarti mungkin dari sekian yang disarikan oleh Pak Jokowi saya rasa cukup ya ada yang bertambahkan Pak mungkin saya tambahin sedikit saja teman-teman ini adalah kesempatan yang baik kenapa pada saat sekarang kita sedang membangun di era Jokowi ada 65 bendungan iya 65 bendungan bagaimana kalau perjalanan pembangunan sampai dengan berakhirnya pembangunan dibuat sebuah entah itu buku entah video yang bentuknya seris agar itu sebagai nanti anak cucu kita bisa tahu secara sederhana praktis mudah dipahami dan sangat bermanfaat buat kita semua oke itu bukan kalimat penutup dari Pak Joko tapi istilahnya headdreamsnya Pak Joko untuk pembangunan bendungan yang ada saat ini Pak pembangunan bendungan bahwa jangan cuma dibangun tapi tetap terdokumentasi dengan baik baik dari sini buku atau video atau segala jenis semacam lainnya iya oke sekian seri kita terkait bendungan Kedunga Mbok ya bendungan Kedunga Mbok berada di Tumpatan Kerobokan Provinsi Jawa Tengah Pak ya giveaway giveaway ini yang paling dinanti-nanti oleh teman-teman diluar sana dimana boleh dipengaruhi Pak biar kita tunjukkan ke penonton channel kita ada 2 buku bendungan Kedunga Mbok yang akan dijadikan giveaway oke kenapa kok 2 buku karena ini tahun 2020 makanya kosongnya kita buangin oke kosongnya kita buang jadi tinggal sisa 2 sisa 2 saja jadi ada 2 buku yang dijadikan giveaway untuk yang like comment and subscribe channel bendungan Aris Rinaldi dan channel bendungan belayang belayang bendungan sekali lagi terima kasih telah menyaksikan channel kita jangan lupa like comment and subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih